Kluster keluarga dominasi penularan COVID-19 di Kabupaten Tangerang Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar, akui terjadi peningkatan kasus COVID-19 dalam kurun waktu sepekan terakhir yang didominasi kluster keluarga. Pihaknya membuka kembali rumah sehingga isolasi terpadu Yasmin dengan kapasitas 240 tempat tidur dan mampu menampung 300 pasien. Kendaraan ambulans dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang silih berganti menurunkan pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di rumah sehingga isolasi terpadu Yasmin kecamatan Curug pada Senin siang. Pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten membuka kembali hotel Yasmin sebagai rumah sehingga atau dengan seiring peningkatannya kasus harian yang telah mencapai di atas 100 kasus. Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar yang ditemui saat lakukan kunjungan akui rumah sehingga Yasmin telah menerima puluhan pasien COVID-19 pada setiap harinya. Yang dinominasi klaster keluarga dan tanpa disertai gejala hingga gejala ringan. Dari 240 kamar dengan kapasitas 300 orang yang tersedia, 191 kamar telah terisi. Dan dirinya telah meminta Dinkes untuk meningkatkan tracing terhadap warga yang melakukan kontak erat dengan pasien. Isolasi terpadu Yasmin itu kita buka kembali dua tower dan sudah diisi 152 warga. Mungkin hari ini ada penambahan sekitar 39. Rata-rata klaster keluarga yang sudah dirawat di Yasmin ini. Kemudian juga bukan cuma dari warga kabupaten, kansel dan konsum juga ada. Jadi paling tidak upaya kita untuk meminimalisir terus penyebaran virus. Nah sekarang banyak kita lakukan testing dan juga tracing kepada baik yang sudah terpapar maupun yang rawat terpapar. Kapasitas di Yasmin sendiri berapa dan secara keseluruhan? Kapasitas ada 240 kamar, bisa kurang lebih sekitar hampir 300. Kalau untuk keluarga, jadi satu kamar bisa dipakai, ada yang memungkinkan kalau mau wabah lintai yang 4. Selain rumah singgah, Pemkap Tangerang menyiapkan 1.300 ruang perawatan di rumah sakit untuk menampung pasien COVID-19 bergejala sedang hingga berat. Sementara Kapit Humas Polda, Banten Kambes Pol Sintos Silo Tonga telah menyiapkan skenario penerapan ganjil genap kendaraan yang akan menuju tempat wisata di Provinsi Banten dan kini dalam tahap sosialisasi untuk menekankan mobilisasi masyarakat di tengah lonjakan kasus COVID-19. Masyarakat untuk datang ke tempat-tempat wisata tetapi berlaku ganjil genap terhadap tempat-tempat yang menjadi tujuan wisata di wilayah Banten. Sudah disosialisasikan tadi oleh Bapak Kapolda kepada Dirwantas dan para Kapolres sehingga kita harap segera akan kita laksanakan. Penyebaran penurunan COVID-19 di Kabupaten Tangerang telah terjadi di 23 dari total 29 kecamatan. Untuk itu, masyarakat diminta untuk tidak lengah dan disiplin mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Tangerang News melaporkan. Selamat menikmati. Jangan lupa selamat menikmati. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Terima kasih.